Hai assalamualaikum Halo semuanya kembali lagi di dapur lulu Bunda El Farisi hari ini Bunda Faris mau masa opor ayam kampung dan kali ini Bunda Faris mau pakai trik 5 30 dan 7 ini trik cara memasak ayam kampung cepat empuk ya teman-teman yuk simak terus cara memasaknya ini ini ayamnya sudah saya siapkan saya ini menggunakan ayam kampung satu kilogram dan ini akan direbus terlebih dahulu agar nanti lebih empuk dan lebih lunak ya Oke teman-teman ini airnya sudah mulai mendidih sekarang kita masukkan ayamnya karena ini ayam kampung jadi direbus terlebih dahulu dengan cara 5 menit 30 menit dan 7 menit agar menghasilkan ayam yang lebih empuk Oke sekarang kita siapkan bumbu-bumbu dasarnya ini ada tiga buah kemiri 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih kemudian ada daun salam tiga lembar dan ini ada serai dua batang ini nanti kita geprek dan ada daun jeruk purut secukupnya atau sesuai selera lalu ini ada kunyit teman-teman bisa menggunakan kunyit pupuk atau kunyit yang asli dan disini tidak ada jahe teman-teman bisa menambahkan jahe dan ini ada ketumbak bubuk secukupnya saja lada bubuk secukupnya kemudian ini ada kaldu buku roiko dan santan kelapa instan jadi ini sekarang kita akan memblender bumbu-bumbu yang dihaluskan seperti biasa saya akan memotong bumbu-bumbunya ini agar lebih mudah ketika di blender nanti ya kembali lagi di ayam yang direbus tadi ya ini kurang lebih sudah lima menit ya sekarang ini kita matikan kompornya setelah itu kita diamkan 30 menit teman-teman kalau punya presto bisa menggunakan presto ya Nah ini sudah 30 menit sekarang akan saya rebus kembali selama 7 menit agar nanti menghasilkan ayam yang maksimal empuknya ya dan ini sudah 7 menit kerebusan sekarang kita matikan kompornya tuh teksturnya sudah kelihatan empuk sekarang kita lanjut untuk menumis bumbunya berikutnya kita akan menumis bumbunya ini minyaknya sudah saya siapkan sekarang kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi ini kita tumis kita aduk-aduk ya agar bumbunya ini tercium larum dan dan ini ada serainya kita masukkan juga kemudian kita aduk-aduk setelah itu kita tambahkan daun salamnya dan daun jeruknya kita sobek-sobek agar aromanya keluar ya nah ini bumbunya sudah mulai matang dan tanah sekarang kita akan memasukkan air kaldunya ini kita masukkan semuanya setelah itu kita aduk-aduk sebentar lalu kita masukkan ayamnya dan kita biarkan ayamnya terendam semua kemudian sampai bumbunya meresap ya sekarang kita tambahkan gula pasir 1 sendok makan atau sesuai selera lalu garam 1 sendok makan sesuai selera kemudian kita tambahkan lada bubuk secukupnya atau sesuai selera kemudian ini ada ketumbar bubuk secukupnya dan yang terakhir ini kita tambahkan kaldu bubuk secukupnya saja setelah itu kita aduk-aduk untuk ukuran garam, gula semuanya disesuaikan selera masing-masing saja ya setelah itu kita masak ini sampai airnya menyusut ya dan bumbunya meresap nah ini airnya sudah mulai menyusut sekarang kita masukkan santannya ini tadi saya menggunakan satu saja karena saya tidak bisa makan santan yang kental-kental dan ini kita aduk-aduk terus agar santannya tidak pecah lalu ini kita masak sampai kuahnya ini mendidih ya agar nanti tidak rawan basi oke teman-teman yang belum subscribe saya ingatkan dulu subscribe dulu ya dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih banyak dan ini dicek rasanya apakah sudah pas atau masih kurang bisa ditambah sesuai selera masing-masing ya ini sudah mulai mendidih sekarang kita matikan kompornya popor ayam kampung sudah siap untuk dihidangkan oke sampai sini dulu ya teman-teman video dari saya ada pun ada kata-kata yang kurang pas dalam resep ini saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati